Jadi, mereka tidak boleh baca Quran, agama tidak ada, karena mereka berkeyakinan ateizm, a tidak, t Tuhan, izm, keyakinan, ateizm, keyakinan tidak ada Tuhan. Menurut mereka Tuhan hanyalah halusinasi, imajinasi manusia yang sedang berada dalam keterburukan, stres, depresi, lalu berangan-angan tentang Tuhan. Tidak ada Tuhan, Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati, tetap mereka. Tapi ketika Korpacep jatuh, naik Boris Yeltsin, negara ini merdeka, akhirnya Uni Soviet pecah menjadi Rusia, sekarang dipimpin oleh Vladimir Putin. Apa yang terjadi? Di Uzbekistan, Tajakistan, Kyrgyzstan, ketika mereka merdeka, banyak anak-anak penghapal Al-Quran. Cara menghapalnya bagaimana? Sedangkan waktu itu Quran dibakar, orang yang hafal Quran ditangkap, dibunuh. Bagaimana begitu merdeka anak-anak tiba-tiba bisa hafal Quran? Ternyata malam-malam keramik kamar dibuka satu-satu, diambil pasirnya, digali, jam 2 malam sambil tahajud digali, dicicil, digali, dicicil, ditutup dengan kayu, dengan karpet. Anak-anak dimasukkan ke dalam menghapal Quran dengan guru di tempat yang gelap. Bagaimana cara baca Quran tempat gelap? Kan tidak bisa dibaca, yang dipakai bukan metode membaca, tapi metode talqin seperti yang dialami Sayyidina wa Maulana Muhammad s.a.w. Apakah Nabi bisa membaca? Tidak. Lalu Nabi bisa baca Quran, bagaimana caranya? Nabi pakai metode talqin mendengar. Jibril baca, Nabi dengar. Nabi baca, sahabat dengar. Sahabat baca, tabiin dengar. Tabiin baca, tabiin-tabiin dengar. Tabiin-tabiin baca, tabiin-tabiin. Sampailah ke guru kita. Makanya kalau ada orang baca Quran pakai kertas, dia download Quran digital, dia baca sendiri tanpa guru, dia akan baca alamah. Karena tulisannya disitu alamah. Tapi kalau dia berguru, bacaannya bukan begitu. Karena guru membacakan. Alif, lam, mip. Kenapa? Karena disana Quran suara. Jadi jangan bayangkan Quran itu turun dari langit kertas. Jatuh melambai. Bukan. Suara. Jadi guru di dalam membaca, murid mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Sampai akhirnya murid-murid itu di dalam ruangan yang gelap. Hapal Quran. Dan ketika mereka dibuka, orang heran. Mengapa mereka hafal Quran? Ternyata Allah Ta'ala berjanji. Inna nahnu nazalna zikrah. Wa inna lagu lahafiz. Itu Ustaz dapat cerita dari mana? Tahun 1999. Ketika datang pakar ikjas Al-Quran. Seminar di Cairo. Kami masih mahasiswa. Menunjukkan. Andai engkau wahai orang Indonesia. Yang tinggal di negeri mayoritas muslim. Yang bisa melihat Quran. Yang bisa punya Quran. Yang banyak ahli Quran. Andai kalian tidak mau menghapal Quran. Orang yang ada di negeri komunis. Di dalam tanah gelap. Akan ada penghapal Al-Quran. Sekarang. Yang jadi pertanyaan. Kenapa terang benderang? Baca Quran tidak ada yang ngelarang? Kenapa anak-anak kita tidak hafal Quran? Mereka di tempat yang gelap. Tidak ada Quran. Tidak melihat. Kenapa bisa hafal. Lagi-lagi. Karena ada kemauan. Iza sadaqal asmu wadahassabilu. Kalau kuat tekadmu. Maka lapanglah jalanmu. Maka wahai anak-anakku. Orang yang hafal Quran. Derajatnya naik ke atas. Siapa yang tak percaya. Hari ini buktinya. Mereka di atas. Mereka 30 jus di kepala mereka. Kita jus 30 saja hilang-hilang timbul. Oleh sebab itu. Maka kalau mau mulia. Lalu kemudian. Ada seorang pasien. Mau di operasi. Lalu kemudian. Di hadapan dokter. Dia katakan. Pak dokter. Tolong jangan suntik saya. Sebelum saya memulai bacaan Al-Quran. Selamat menikmati. Selamat menikmati.